Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan layanan video dari kami. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bagaimana sih cara melihat hasil seleksi penerimaan peserta didik baru atau PBDB SMA Jalur Prestasi tahun 2020. Nah, yang pertama kita mesti lakukan adalah kita harus masuk ke portal pendaftarannya, yaitu di bali.siap-pbdb.com. Ini bisa diketik aja di Google seperti ini. Nah, nanti akan keluar bali.siap-pbdb.com. Ini diklik, nanti akan muncul laman pendaftaran PBDB Bali. Kemudian klik bagian tampilan PBDB online jenjang SMA. Di sini ada pilihan-pilihan jalur pendaftaran. Karena kita hari ini melihat jalur prestasi, klik saja fitur tulisan sertifikat prestasi. Ini diklik. Cara pertama untuk melihat hasil seleksi PBDB SMA Jalur Prestasi, yang pertama adalah dengan mengklik tulisan ini. Memantau hasil seleksi. Sekali lagi, klik tulisan ini, memantau hasil seleksi. Ini diklik. Kemudian kita akan ditujukan untuk memilih sekolah. Nah, kita pilih sekolah di mana kita melamarnya. Kalau di sini tidak ada nama-nama sekolah yang kita lamar, kita tuliskan saja nama kecamatan atau nama ibu kota kabupatenya. Oke, karena saya melamar di SMA Negeri 1 Amlapura. Saya akan ketik ini. Kemudian Amlapura, kota Amlapura. Kemudian saya pilih Kabupaten Karangasem. Kemudian klik tombol pencarian. Nah, nanti akan muncul nama-nama SMA Amlapura. Karena saya melamar di SMA Negeri 1 Amlapura. Klik nama SMA Negeri 1 Amlapura. Kemudian akan muncul nama-nama siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Amlapura. Itu sebanyak yang diterima 18 siswa. Nah, saya ingin mengecek nama saya. Apakah benar-benar diterima? Ini nomor urut ya. Nomor urut yang diterima. Oke, saya klik saja nama saya ini. Nah, di sini akan muncul nama saya atau nama siswa yang diterima. Nomor peserta, NISN, nama siswa, data tambahan, verifikasi, kategori sertifikat yang dimiliki, data pendaftaran. Dan terakhir, di sini akan ada tulisan. Kalau kita diterima, akan ada tulisan. Dan pilihan diterima di SMA Negeri 1 Amlapura, nomor urut 8 dari 18 siswa. Itu adalah cara pertama untuk melihat hasil seleksi melalui jalur prestasi SMA. Nah, cara kedua untuk melihat PBDB SMA jalur prestasi, yaitu dengan mengklik kotak 4 hitam di atas itu, yang segi 4. Itu ada di atas pojok kanan, di samping tombol pencarian itu ada kotak hitam 4. Ya, di atas kanan, pojok kanan, itu diklik. Nah, itu akan keluar fitur-fitur seperti ini. Klik fitur seleksi, ada angka 19. Fitur seleksi 19 ini kita klik. Nah, nanti akan dimunculkan pilihan sekolah. Nah, karena ini tadi sudah kita melihat di SMA Negeri 1 Amlapura, kita ingin mengecek di sekolah yang lain. Contohnya di SMA Negeri 1 Singaraja. Kita klik saja tulisan SMA-nya ini. Ini kita klik. Kemudian kita cari sekolah SMA 1 Singaraja. Karena tidak ada di daftar, klik saja, ketik saja nama kota kabupatennya, Singaraja. Kabupaten Buleleng. Oke, Buleleng. Nah, kemudian klik pencarian SMA 1 Singaraja, karena saya melamar di SMA 1 Singaraja. Klik saja ini. Nah, nanti akan muncul nama-nama hasil seleksi jalur prestasi di SMA Negeri 1 Singaraja dari nomor urut 1 sampai nomor urut 25. Karena di sini di SMA 1 Singaraja diterima sampai nomor urut 45. Kita coba cek saja. Berarti hanya 45 siswa yang diterima. Nah, untuk melihat apakah kita diterima, yakin untuk meyakinkan apakah kita diterima, kita klik saja nama kita di sini. Contohnya, saya pakai ini saja, ini klik, nama kita. Kemudian di sini akan muncul data, biodata kita, data tambahan, verifikasi kategori sertifikat yang dimiliki, nomor pendaftaran, data pendaftaran. Dan terakhir, akan ada muncul tulisan pilihan diterima. Jadi, kita sudah diterima di SMA Negeri 1 Singaraja melalui jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, selanjutnya apa yang kita laksanakan ketika kita sudah diterima di sekolah yang kita lamar? Kita harus melaksanakan pendaftaran kembali pada tanggal 6, 7, dan 9 Juli tahun 2020 dengan membawa bukti pendaftaran untuk didaftar kembali. Artinya didaftar kembali untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar diterima di sekolah yang kita lamar. Nah, untuk siswa yang tidak diterima di jalur prestasi, silakan melamar di jalur sonasi atau di jalur ranking nilai rapot. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.